Kisah Nabi Nuh alaihi salam Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada lima yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Su'a, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar seribu tahun. Hatinya mulia dan sahabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas. Rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Sebelumnya Allah hanya mengangkat Nabi-Nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara. Dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang. Berulang-ulang, siang dan malam. Selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka. Jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah SWT. Nuh, Sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja. Datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman. Maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah. Terbukti bahwa Nuh gila. Apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh termasuk yang diangkut ke dalam kapal kecuali istri dan salah satu anaknya. Kanan. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu langit menjadikan. Angin bertiup kencang. Petir menggelekat. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sepulingnya dari atas. Tampak putranya, Kanani, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru. Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar. Dan Kanani tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih. Tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih. Memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti. Air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru dan pegangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam. Dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran. Bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya. Membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Nabi Nuh alaihi salam Seorang bersuruh Allah Berdakwah kepada kaumnya Agar meninggalkan kemusyrikan Mereka tidak menghiraukannya Bahkan mengolok-oloknya Menghina dan mengejeknya Mengusir dan mentertawakannya Nabi Nuh menerima perintah Allah Untuk membuat sebuah kapal yang besar Hanya sedikit Yang membantunya Hanya sedikit Yang sedia kepadanya Tidak ada tempat untuk berlindung Dari banjir yang besar Sehingga anaknya sendiri Kan antar dapat diselamatkan Bertambat kapal di Bukit Judi Dengan rahmat yang maha kuasa Selamat Nabi Nuh dan pengikutnya Yang taat setia kepadanya Nabi Nuh menerima perintah Allah Untuk membuat sebuah kapal yang besar Hanya sedikit Yang membantunya Hanya sedikit Yang setia kepadanya Nabi Nuh menerima perintah Allah Untuk membuat Sebuah kapal yang besar Hanya sedikit Yang membantunya